Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali dengan Fonji Batu Blog Dengan NPM G1 Channel 19.002 Dan video ini saya akan menjelaskan Tutorial analisis aliran udara yang melalui truk Dengan menggunakan metode CFD Dengan menggunakan ANSIS Dengan kecepatan 40 km Dan temperaturnya 25 derajat celcius Seperti gambar berikut Dan langkah pertama kita buka aplikasi ANSIS Dan kita klik C ini Dan kita klik geometrinya Tunggu sebentar Lagi proses Dan kita klik unit Ether Dan kita klik explain.add Langsung kita skip change Langsung kita pilih polyline Kita buat garisnya ini Seperti ini Dan ke atas Ketamping Kita buat seperti ini Dan seperti ini Dan kita sambungkan garisnya Seperti ini Kita klik close-end Dan kita klik ini Dan kita klik ini Dan klik ini Kita kasih tanda presentalnya Dan kita klik vertical Klik ini Dan klik ini Dan klik ini Dan kita kasih dimensinya Kita kasih tanda dimensi ini Dan ini Dan ini Dengan ini Dan H2 nya kita kasih Senilai 1,2 meter H3 nya kita kasih Nilainya 3 meter Dan F1 nya kita kasih Senilai 1,2 meter Dan F4 nya kita kasih Ini 2 meter Dapat kita lihat Pada gambar berikut Dan kita klik modif Kita kasih fillet nya Sebesar 0,5 Fillet pertama Pada body ini Dan kita klik Ini 0,2 Pada fillet kedua Dapat kita lihat Pada gambar berikut Dan langsung saja Kita extrude Dan kita Pilih skep 1 Langsung kita Amplikan Dan kita Ubah dulu Ini Jadi Voicemetry Langsung saja Kita kasih Ukuran 0,8 Meter Langsung kita Binerakan saja Dapat kita lihat Pada gambar berikut Dan Selanjutnya Kita Buat roda Langsung saja Kita Klik New plan Dan klik ini Penempat Kita ubah ini Jadi Frontex Dan kita Klik modinya Langsung kita Amplikan Dan Langsung kita Generakan Dan kita Klik Scripting Kita pilih Circle Kita buat Rodanya Roda pertama Dan roda kedua Dan langkah Sajinya Kita kasih Radiesnya Radies pertama Kita kasih Tanda seperti ini Seperti ini Nah Terus kita Kita kasih Jarak Roda pertama Ke sini Dan jarak Roda pertama Dan roda kedua Kayak gini Dapat kita Lihat pada Gambar tersebut Langsung kita Kasih Dengan nilai L3 0,8 Meter Dan L4 2,4 Meter Dan R1 Radies Pertamanya Pada roda ini 0,4 Dan Radies Keduanya 0,42 Sama Ukurannya Dan kita Langsung saja Kita Extrude Dan Script Script 2 Langsung Kita Kita Kasih Suna Live 0,1 Dan Langsung Kita Generatkan Saja Dapat Kita Lihat pada Gambar Berikut Dan Langkah Selanjutnya Kita Buat Roda Di Sebelahnya Di Sampingnya Langsung Kita New Plan Dan Kita Pilih Plan 5 Kita Ubah Tipenya Lebih Front Kita Click Bodinya Kita Amplikan Langsung Kita Generatkan Dan Kita Hilih Sketching Kita Tulis Circle Kita Ubah Dulu Subuhnya Kita Ubah Seperti Ini Kita Buat Seperti Ini Dan Kita Kasih Dimensinya Radius Rodanya S1 Dan S2 Dan Kita Buat Ukuran Noda Ini Ini Jarak Jarak Roda Ini Dan Kis Ini Dapat Kita Lihat Pada Berikut Dan L3 Jarak Jarak 0,4 L4 Jarak Ini 0,8 Dan L1 0,4 Dan L2 0,4 Dan Kita Extrude Langsung Kita Pilih Setiganya Langsung Kita Amplikan Dan Kita Ubah Boy Simetri Dan Kita Ubah Dengan Nilai 0,1 Juga Sama Dapat Kita Lihat Pada Gambar Ini Pada Tos Kita Insul Suret Dan Kita Klik Ini Ntar Kita Kasih Nilai FD 153 FD 2 1,5 FD 3 3 Dan FD 5 1 E Min 0,6 Enter Dan Langsung Kita Generat Kan Oh Mungkin Ada Kesempatan Mungkin Kita Delet Langsung Kita Buat Lagi Kita Clip Ini Lagi Dan Kita Kita Kasih FD Satunya 3 FD 2 Nya 1 0,5 5 Beter Dan FD3 Nya Kita Kasih 1 FD4 Nya 3 FD5 Nya Mungkin Sama Mungkin FD5 FD6 1 Langsung Kita Generatkan Dapat Kita Lihat Pada Gambar Berikut Dan Langsung Saja Kita Click Ini Dan Solidkan Kita Suppress Body Dan Langsung Kita Solid Ini Kita Pastikan Dulu Solid Atau Solid Kita Kasih Solid Dan Kita Pastikan Solid Dengan Ini Langsung Kita Kembali Project Lama Kita Cross Desain Ini Dan Langsung Kita Click Mask Yang Selanjutnya Tunggu Sebentar Lagi Proses Mungkin Mungkin Agak Lama Mungkin Dan Kita Kita Klik Geometry Kita Klik Solid Kita Ubah Ini Dulu Jadi Fluid Dan Kita Klik Mask Dan Kita Kasih Nilai 0,2 Meter Seizing Seizing Kita Yes Kan Dan Kita Kasih Result Result Nya 0 Dan Kita Klik Mask Klik Kanan Masih Kita Update Dapat Kita Lihat Pada Gambar Berikut Ini Tan Sanya Kita Crossing Musing Kembali Ke Project Awal Tadi Kita Klik Set Klik Klik Dua Kali Tunggu Sebentar Lagi Proses Dapat Kita Lihat Pada Ini Dan Kita Klik Default Domain Kita Pilih Insert Kita Kasih Nama Nama Pertama In Red Oke Dan Kita Kasih Plakasinya Nama Kita Kasih Inlet Pada Bagian Depan Pada Bagian Depan Kita Kasih Kasih Inlet Kita Kasih Bagian Depan Dan Kita Ini Kita Kasih Inlet Normal Speed Nya 4 20 Kilometer Langsung Kita Klik Ampli Langsung Kita Oke Kan Dan Kita Klik Ini Lagi Kita Kasih Nama Nama Outlet Outlet Langsung Kita Oke Kan Dan Kita Pilih Gaya Outlet Pada Bagian Belakang 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 Ada Bagian Ini Dan Kita Kasih Ini 0 Kita Langsung Kita Encerkan Dulu Langsung Kita Amplikan Langsung Kita Oke Kan Nampak Perubahnya Pada Gambar Berikut Langsung Kita Klik Insert Langsung Kita Klik Ini Lagi Dan Kita Kasih Nama Opening Kita Oke Kan Terus Kita Kasih Lokasi Opening Sisi Kiri Kanan Atas Kita Kasih Sisi Ini Dan Sisi Ini Kita Kasih Lagi Sisi Ini Langsung Aja Kita Kasih Nol Langsung Kita Aplikan Langsung Kita Oke Depart Domain Dan Kita Insert Dan Kita Klik Ini Kita Kasih Nama Namanya Awal Kita Oke Kan Dan Kita Kasih Lokasi Wall Pada Bagian Ini Nah Pada Bagian Ini Dan Kita Oke Kan Langsung Saja Kita Pastikan Pastikan Dulu No Skip Wall Smart Wall Dan Langsung Kita Aplikan Dan Kita Oke Kan Lepas Kita Lihat Lepas Kita Lihat Pada Gambar Berikut Dan Langkah Selanjutnya Kita Klik Ini Kembali Kembali Ke Project Awal Kita Klik Solution Klik Kanan Kita Edit Kita Klik Edit Lenggu Sebentar Lagi Proses Dan Langsung Kita Click Stop Stop Tune Berikut Pada Pada Kita Lihat Rasinya Kita Tunggu Sampai Oke Rampiknya Dan Kita Sampai Oke Kita Click Oke Dan Kita Click Well Langsung Kita Close Langsung Kita Click Resolve Klik Kanan Dan Kita Edit Dan Kita Klik Edit Lenggu Sementara Lagi Proses Dapat Kita Lihat Pada Gambar Tersebut Dan Kita Klik Kanan Dan Kita Klik Invert Dan Kita Klik Ini Dan Kita Klik Ini Dan Kita Klik Inland Nilai 600 Dan Kita Antikan Dapat Kita Lihat Analisis Followed City Streaming Pertama Pada Gambar Troop Ini Kemudian Untuk Dua Dinyal Kita Matikan Dulu Streaming Satunya Dan Kita Klik Insert Location Insert Location Dan Kita Klik Plan Plan Pertama Kita Oke Langsung Ini Kita Pilih IP Plan Langsung Kita Amplikan Dan Klik Kanan Sudah Plan Satu Langsung Kita Insert Dan Kita Klik Streaming Plan Streaming Plan Kita Oke Kita Kasih Nilai 300 Langsung Kita Amplikan Dapat Kita Lihat Pada Gambar Berikut Aliran Udara Pada Gambar Ini Dua Dinya Dua Dinya Baru Untuk Mencari Efek Tumbukan Pada Mobile Troops Ini Kita Matikan Ini Dulu Kita Matikan Ini Dan Kita Klik Klik Kanan Lagi Pencet Dan Kita Kita Klik Ini Dan Kita Klik Ini Dan Kita Klik Wall Dengan Kita Kasih Nilai 100 Langsung Kita Enter Amplikan Dapat Dilihat Efek Tumbukan Pada Probe Ini Kita Lihat Pada Gambar Ini Dan Kita Hidupan Semuanya Stream 2 Dan 1 Dan Plan 1 Kita Lihat Analisis Ini Dan Mobile Troops Ini Dan Kita Saya Kita Lihat Semuanya Mungkin Sekian Dari Video Kauzi Saya Mamit Mengundurkan Diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh